Intro Pandemi COVID-19 belum meredah hingga saat ini dan ketersediaan alat bantu medis khususnya ventilator menjadi salah satu alat yang sangat dibutuhkan Alat ini dapat membantu pasien yang kesulitan bernapas untuk mendapatkan asupan oksigen yang cukup Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memberikan bantuan 10 ventilator portable vent 1 karya anak bangsa yaitu dari ITB BPKH menyalurkan bantuan ini melalui Mitra Kemahselahatan Darutawid untuk dicelurkan ke 7 fasilitas kesehatan di Jawa Barat dan Banten Bantuan diserahkan secara simbolis oleh anggota Badan Pelaksana BPKH Rahmat Hidayat kepada Pembina Pondok Pesanten Darutawid Kiai Haji Abdullah Gim Nastyar atau AA Gim dengan disaksikan oleh anggota Badan Pelaksanaan lainnya yaitu Aceh Priyana Jaya Prawira dan Direksi DT Peduli Pemberian bantuan ventilator ini merupakan bagian dari program kemasalahan BPKH untuk membantu menanggulangi COVID-19 Selain bekerja sama dengan DT Peduli, BPKH juga bekerja sama dengan mitra kemasalahan lainnya Dalam membantu umat yang terdampak COVID-19, BPKH juga telah menyalurkan bantuan APD, BLT, hingga ribuan sembako Bantuan ini berasal dari nilai manfaat yang didapat dari hasil kelolaan dana abadi umat Sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Saya menyebut baik dan bahagia sekali atas kolaborasi kerjasama antara BPKH dengan DT Peduli untuk program kemasalahan umat antara lain penyerahan bantuan ventilator yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tengah masing berkembangnya, pesatnya pandemi COVID-19 ini Kita berharap kerjasama, kolaborasi antara BPKH dengan DT Peduli semakin baik, semakin meningkat di kemudian hari untuk memberikan kemasalahan bagi umat Islam sebagai salah satu tujuan dari penolahan keuangan haji ini Selama pandemi COVID-19 ini, BPKH telah banyak memberikan bantuan dan kerjasama tidak saja dengan DT Peduli, tapi juga dengan lembaga-lembaga yang lain Oleh karena itu, dana haji, baik dana setelah awal maupun dana diawi ini adalah dikelola oleh umat dana dari umat, dikelola oleh umat dan insya Allah kembali dan dirasakan manfaatnya oleh umat Semoga ke depan kerjasama ini berlanjut dan semakin baik untuk memberikan masalahan sekali lagi kepada umat Islam Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb Kerjasama antara BPKH dan DT Peduli ini sudah berlangsung selama 2 tahun Dimulai dari kegiatan pembangunan fisik kampung BPKH, bantuan mobil ambulan, dan mobil operasional untuk lembaga kemanusiaan dan pembangunan fisik sekolah dan pesantren di beberapa daerah Sedangkan dalam masa pandemi ini, BPKH juga ikut menjadi bagian dengan memberikan bantuan sembako sebanyak 28.000 paket yang disebar di seluruh Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bapak dan Ibu Pemirsa hari ini DT Peduli menerima bantuan ventilator dari BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji Kami menjadi perantara untuk menyalurkan ventilator ini kepada 10 rumah sakit dan klinik di sekitar Bandung Alhamdulillah ini kesekian kalinya kami mendapat amanah dari BPKH Alhamdulillah kerjasama ini cukup baik dan sebagai lembaga yang diminta untuk menyalurkan Kami tetap harus menjaga amanah ini dan semoga juga BPKH tetap makin bisa menjaga amanah Mengelola keuangan haji di Indonesia dan insya Allah ke depannya Kita bisa lebih baik lagi bekerjasama memberi manfaat sebesar-besarnya kepada beneficiary Kepada para penyelamatan di Indonesia untuk berbagai macam program Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yayasan Darutawid menyebut baik dengan adanya kerjasama ini Diharapkan kerjasama ini tidak hanya menjadi kerjasama di dunia saja Tetapi menjadi amal baik dan menjadi bekal ke akhirat kelak Ucapan terima kasih pun disampaikan kepada BPKH Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin hari ini untuk kesekian kalinya Darutawid melalui Darutawid peduli diberikan amanah, dana Dan alat ventilator dari badan pengelola keuangan haji Dan Alhamdulillah tadi sudah diserah terimakan peralatannya Dan semoga ini semua menjadi tidak hanya sebatas kerjasama di dunia Namun juga bisa mendapatkan amal soleh dan bisa kita bawa bekal pulang ke erat nanti Terima kasih kepada Pak Anggito Abimanyo sebagai ketua BPKH Dan jajaran direksi maupun tim dari BPKH Semoga amanah ini bisa kami pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat Dan semoga nanti bisa diberikan kepada rekan-rekan kita yang memang sangat membutuhkan Mohon doanya semoga Darutawid peduli semakin berkas, semakin sukses untuk dunia dan akhiratnya Dan semoga penyebaran manfaatnya bisa lebih banyak lagi dan lebih jauh lagi Mohon doanya insya Allah Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb